Halo semuanya, nah kali ini di channel Ete Jempe FHUI tentunya di podcast apa dis? Marjen! Nah mari jadi notaris, kita bakal ngomongin tentang organ-organ pengawasan di lingkungan notaris serta bagaimana mekanisme pengawasan tersebut. Nah tapi nih sebelum kita masuk ke dalam topik kita yang tentang pengawasan tadi, kita pengen tau dulu nih tentang apa sih profesi dari notaris itu dan bagaimana sih pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh notaris. Nah disini bersama Adisha akan membahas tentang yang tadi, apa itu profesi notaris dan pekerjaan pekerjaannya. Yuk disimak gimana Dis? Jadi teman-teman secara garis besar notaris adalah pejabat umum yang tugasnya adalah membuat akta. Nah tapi selain dia membuat akta, dia juga harus menyimpan akta tersebut dan akta itu wajibnya simpan sampai dia meninggal. Apa? Kenapa harus sampai dia meninggal? Iya karena itu termasuk kewajibannya notaris. Sejak dari awal dia berpaksa dari dekat menjadi notaris sampai dia pensiun umur 67 tahun. Hah kan sampai meninggal dunia, akta itu harus dia bertanggung jawabkan. Oh gitu? Karena bisa aja suatu waktu akta itu bakal diperlukan lagi untuk notaris. Contohnya gimana nih? Contoh konkretnya misalnya. A adalah notaris nih, terus dia punya klien B. Terus gimana? Habis itu si klien ini tiba-tiba puluh masalah atas akta tersebut. Nah disisi lain, A yang menjadi notaris sekala itu sudah pensiun. Terus disitu A tetap harus bertanggung jawab guys. Oh karena dia yang bertanggung jawab dari akta itu karena apa namanya legalisasinya sudah dari si notaris yang A tadi ya. Terus dis? Nah jadi walaupun B mengegugat si A ketika A sudah pensiun, A tetap harus ke pengadilan negeri. Entah itu dia perginya sendiri atau melalui pos kekurung. Oh gitu. Oke oke oke. Thank you banget ya dis. Nah terus kita akan lanjut nih teman-teman. Dari penjelasan yang adis tadi ke penjelasan dari Zahwa tentang kewajiban dan larangan notaris. Yuk kita simak dari Zahwa. Teman-teman setelah tadi kita ngebahas tentang apa itu profesi notaris dan pekerjaan apa aja yang dilakukan sama notaris. Sekarang disini aku udah sama Zahwa. Hai. Say hi ya guys. Jadi aku mau tanya nih ke Zahwa. Zahwa akan menjelasin tentang apa aja yang jadi kewajibannya dari profesi notaris itu. Serta larangan-larangan apa yang gak boleh dilakukan oleh para notaris ini. Dan menyangkut sama dasar bumi apa aja sih. Yuk kita simak ya. Nyalas ke Zahwa. Oke jadi begini misalina dan teman-teman. Kewajiban notaris itu diatur dalam Ujabata Notaris juga dalam Kode Etik Notaris Indonesia. Nah kewajiban notaris yang diatur di Ujabata Notaris adalah notaris wajib merhasilkan segala sesuatu keterangan mengenai apa yang dibuatnya. Oh iya iya. Terus terus. Kemudian kewajiban notaris yang diatur dalam Kode Etik Notaris Indonesia adalah notaris wajib memberikan jasa pembuatan akta untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium. Terus terus. Selain itu juga notaris ini wajib memperlakukan setiap klien yang datang tanpa membeda ke status ekonomi ataupun status sosialnya. Oke berarti gak boleh mandang klien berdasarkan lapisan sosialnya ya semuanya sama rata gitu loh dan berhak untuk mendapatkan layanan dari si notaris ini. Tentul kan? Tentul. Oke lanjut Zah. Terus. Lalu terkait ada gak hal-hal yang gak boleh dilakukan notaris? Tentunya ada ya supaya dalam menjalankan jabatannya notaris ini mematuhi peraturan perundang-undangan. Oke. Terus terus. Kemudian menurut ujabatan notaris, notaris itu gak boleh melakukan usaha yang menjurus ke arah timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat tanpa sesama notaris. Pasti sih itu akan merugikan banyak pihak ya teman-teman. Betul banget. Terus. Nah selain itu juga notaris gak boleh menetapkan honorarium di bawah standar yang sudah ditetapkan oleh perkumpulan Nis. Oke. Jadi semua kewajiban dan larangan tersebut harus dipatuhi oleh para notaris. Karena kalau enggak, maka notaris itu bisa dikenai sanksi. Oh gitu ya. Nah terus terkait notaris ini tuh gak boleh melakukan usaha yang menjurus ke arah timbulnya persaingan tidak sehat. Nah, dengan sesama rekan notaris ya tadi persaingan tidak sehatnya itu. Nah terus aku masih lebih muda, itu maksudnya gimana ya sah? Oke. Jadi gini, pada dasarnya definisi persaingan usaha yang tidak sehat antar sesama notaris itu gak diatur secara eksplisit dalam ujabatan notaris maupun dalam kode etik notaris Indonesia. Oke. Terus, tapi dengan adanya larangan melakukan usaha yang menjurus ke arah timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat antar sesama notaris, dalam pasal empat angka sembilan kode etik notaris Indonesia, Menurut pemahamanku, persaingan tidak sehat antar kan notaris adalah persaingan di mana oknum-oknum notaris ini berlomba-lomba untuk mendapatkan klien sebanyak mungkin dalam waktu yang singkat, tapi dengan secara sadar dengan mengabahkan aturan-aturan yang ada, yang ini ujabatan notaris dan kode etik notaris Indonesia. Oh begitu ya, ternyata ya Zah, persaingan tidak sehat antar notaris kan dilarang nih, berarti yang melanggar kewajiban dan larangan tersebut kan akan dikenai sanksi ya? Iya. Nah, aku mau tanya nih, masyarakat biasa tuh bisa gak sih melaporkan pelanggaran tersebut dan ada yang memberikan sanksi gak sih ke notaris-notaris yang melakukan pelanggaran ini? Oke, jadi betul banget ini, bahwa notaris yang melanggar kewajiban dan larangan tersebut tentunya akan dikenai sanksi. Oke. Nah, mengenai masyarakat bisa melaporkan atau enggak, tentunya bisa. Masyarakat biasa bisa kok melaporkan pelanggaran tersebut, karena ada lembaga yang memberikan sanksi ke notaris-notaris, namanya Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan Notaris. Begitu teman-teman. Oke, oke, oke. Wah menarik nih teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan tentang Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan Notaris. Thank you Zahla. Sama-sama disini. Oke, teman-teman, kalau tadi kita udah dengar penjelasan dari Zahla, Sekarang kita dengar ini, simak penjelasan dari Zahla yang akan menjelaskan tentang Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris. Nah, mereka tuh memberikan sanksi itu kayak gimana sih Zahla terhadap dari yang persaingan usaha tidak sehat itu. Oke, jadi mungkin masih banyak yang belum tahu ya, sebenarnya tugas notaris itu diawasi sama yang namanya Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan Notaris. Oke. Nah, tapi untuk Dewan Kehormatan, lingkup pengawasannya mereka hanya terbatas pada pelanggaran kode etik saja. Oh gitu. Terus gimana sih Zahla cara mereka ini mengawasi tugasnya notaris? Apakah mereka punya mekanisme pengawasan tertentu untuk menindaklanjuti notaris yang melanggar aturan? Ada. Mana tuh? Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan punya prosedurnya sendiri untuk mengawasi notaris, Nis. Terus? Dan mekanismenya diatur di Permen Kungham No. 15 Tahun 2021 dan Kode Etik Notaris. Oke, oke. Terus gimana tuh Zahla? Di peraturan tersebut, notaris yang melanggar akuran bisa dilakukan secara tertulis. Oke. Dan juga harus disertai juga pengajuan bukti-bukti pelanggarannya. Tepada majelis pengawas atau Dewan Kehormatan setempat yang ada di daerah di mana notaris itu berpubah. Nanti kalau laporannya udah diterima sama mereka, baru kemudian notaris yang melanggar tadi dipanggil untuk diperiksa. Gitu. Lalu, kalau boleh gepo ya Zahla ya, gimana sih cara kita tuh buat melakukan pemanggilannya itu? Ya, jadi menurut prosedurnya, mereka nanti akan dipanggil lewat surat tercatat dengan surat post. Oh, surat post guys. Terus? Terus? Atau bisa juga dipanggil lewat surat elektronik, via email. Oh, surat ya. Iya. Terus? Dan pemanggilannya tidak boleh lebih dari 5 hari kerja. Oh, gitu. Karena soalnya, di tahap berikutnya harus masuk ke proses persidangan. Hmm. Ya, kurang lebih, sidang pemeriksaan terhadap notaris itu mirip seperti sidang biasa di pengadilan. Dalam sidang, hakim pemeriksa pertama-tama akan membacakan laporannya terlebih dahulu. Baru kemudian notaris yang melanggar, yang juga melanggar, akan mengajukan pemeriksaan diri untuk membantah dalil-dalil yang menjadi dugaan pelanggarannya dia. Hmm. Selama proses menjawab-pengjawab, para pihak juga punya hak untuk mengajukan tanggapannya antara satu sama lain. Oke, oke. Mirip seperti proses replik-duplik di sidang pengadilan biasa. Pengadilan perdata ya. Iya. Pengadilan perdata, oke, oke. Terus? Nah, sesudah jawab-menjawab selesai, sekarang selanjutnya ada tahap pembuktian. Hmm. Di mana para pihak akan mengajukan bukti-bukti yang bisa membukuh mereka. Hmm, terus? Baru dia di akhir, hakim pemeriksa akhirnya menguatkan keputusan yang ambarnya memutus apakah notaris yang bersambutan terbukti bersalah, atau justru tidak terbukti bersalah. Oke. Gitu nih, selalu di demikian materi mengenai pengawasan di lingkungan notaris. Ah, mantep ya. Sudah di spill nih sama Zewama teman-teman. Nanti kita akan lanjut lagi nih tentang persaingan tidak sehat antar sesama rekan notaris di episode kedua. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menyimak. Semoga ilmunya bermanfaat. Bye-bye.